Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku Organik TV Semoga Sehat Tetap Setia dalam Mengikuti perjalanan Bertanam secara organik Saudaraku Organik TV Disini Saya akan memberikan Tutorial Cara Untuk pencegahan supaya Tanaman jenengan tidak keriting Dan ini dilakukan Dengan sangat sederhana Khususnya untuk yang tanaman Yang ditanam di dalam polybag Kalau untuk di lahan Tidak perlu lagi Tidak penting Untuk melakukan cara Yang saya tunjukkan Kenjengan Ini khusus untuk yang tanam Di polybag Ini medianya Saudaraku sangat padat Ini akan rawan sekali Terjadinya keriting Karena dalam media tanam ini Dia tercampur Dan sekambang Sekam mentah saja Hanya tanah dan sekam mentah Cuma dua saja Ini jadi padat Ini jadi padat Saudaraku Tidak ada campuran lain Bahkan Kohenya pun Itu Ada di atasnya Kemudian saya timbul lagi Ada di atasnya Saya timbul lagi Dia masih padat Karena memang mungkin Dia Habis kena hujan Hujan Saya kasih kapur Hujan Saya kasih kapur Dan kapurnya Terlalu banyak Karena ada Campuran tanah Tanahnya Sangat banyak Jadi Mungkin itu Masalahnya Tanah bisa menjadi padat Disini Ini Mencegah Dan mengatasi pun Bisa Saudaraku Tapi Kalau Seumpama Sampaian Mau Mencegah Itu boleh Hanya dilakukan Satu Atau dua kali saja Kalau Sudah Terserang keriting Itu Bisa dilakukan Sampai Tiga kali Empat kali Misal Dua minggu Sekali Kalau tanamannya Sehat Itu Cuman perlu Satu Kala Satu bulan Sekali Kemudian Kalau Sudah selesai Sudah Gak usah Diproses Lagi Caranya Sederhana Cuman Pakai Alat Garbu Ini Alatnya Ini Adalah Garbu Yang Biasanya Kalau Makan Mie Pakai Garbu Ini Kita Gemburkan Saudaraku Kita Gemburkan Tanahnya Karena Tanahnya Terlihat Padat Agar Jadi Terganggu Kan Tapi Jenengan Sumpah Mah Tanaman Jenengan Itu Sehat Sudah Tidak Boleh Tidak Usah Dicongkel Tidak Usah Diterapkan Cara Saya Ini Tapi Kalau Ada Indikasi Mau Tanaman Itu Mau Keriting Monggos Jenengan Secepatnya Digemburkan Tanahnya Karena Media Tanamnya Itu Asam Media Tanamnya Asam Gini Saudaraku Ya Sebetulnya Sama Saja Seperti Manusia Manusia Itu Menghirup Di Udara Ini Banyak Bakteri Bakteri Yang Mungkin Yang Biasanya Disebut Bakteri Jahat Atau Virus Atau Seperti Apa Tapi Kalau Imun Tubuh Kita Bagus Kuat Kebal Dia Tetap Aman Sedikit Besarnya Seperti Itulah Saudaraku Ini Kita Gemburkan Supaya Ada Silkurasi Udaranya Kalau Di Manusia Lingkungannya Harus Kita Bersihkan Supaya Asri Dan Udara Bebas Kuman Kalau Tumpuhan Ini Dispray Pesnaf Supaya Terindah Dari Hama Kalau Dimanusiakan Disuntik Vaksin Kalau Tanaman Diberi Mikroba Nutrisi Enzim Yang Bisa Memberikan Imun Pada Tanaman Itu Akan Tumbuh Sehat Yakin Meski Tidak Dipesnaf Untuk Saat Ini Saya Hanya Bisa Menjaga Dan Mengatasi Lewat Tanah Dengan Pemberian Nutrisi Dalam Tanah Pohon Yang Keriting Bisa Pulih Dan Sehat Lebih Joss Hanya Dikocor Saja Pake Boce Tapi Itu Hanya Di Masa Vegetatif Kalau Di Generatif Saya Belum Bisa Menemukan Sesuatu Yang Saya Inginkan Seperti Hal Dimasak Vegetatif Yang Hanya Mengandalkan Pengocoran Poc Tanaman Jadi Sehat Hama Tidak Mau Mendekat Dan Itu Sudah Saya Buktikan Bahwa Tanah Yang Padat Daun Keriting Dia Bisa Pulih Dengan Hanya Pengocoran Poc Akan Tetapi Lebih Lebih Semuanya Itu Atas Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Semua Atas Semua Kehendak Allah Kita Hanya Cuman Berusaha Maka Dari Itu Saudaraku Andai Kata Usaha Kita Itu Berhasil Lebih Lebih Itu Semuanya Atas Kehendak Dan Izin Allah Semuanya Jika Jenengan Pilih Cara Seperti Ini Jenengan Amati Juga Perkembangan Tanaman Itu Kalau Tanaman Jenengan Sehat Tidak Perlu Seperti Ini Diginikan Tidak Perlu Ya Kalau Sehat Kalau Pengen Diginikan Gak Apa Satu Kali Saja Dan Akar Akarnya Gak Apa Kalau Ada Yang Putus Sedikit Gak Apa Tapi Kalau Tidak Sehat Tidak Sehat Tanam Tidak Sehat Boleh Diginikan Boleh Digemburkan Di Samping Samping Karena Ini Permasalah Memang Ada Di Media Tanam Media Tanam Sangat Padat Dia Jadi Sirkurasi Udara Tidak Ada Tidak Bisa Secara Maksimal Ya Pokoknya Kalau Sehat Lakukan Saja Ketika Satu Bulan Satu Kali Kemudian Bulan Berikutnya Dua Kali Tidak Gak Gak Bapak Kalau Di Masa Generatif Jangan Dikinikan Tapi Kalau Untuk Masa Vegetatif Gak Bapak Ingat Kalau Masa Generatif Jangan Digemburkan Seperti Ini Nanti Dia Akan Terganggu Di Buah Kalau Tanaman Samping Kurang Bagus Maka Dua Minggu Sekali Jangan Gini kalau sudah bagus lalu hentikan penggumpuran tanah oke saudaraku jika ada yang kurang jelas sampai yang tanya di kolom komentar ya insyaallah saya jawab saya pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati